Intro Selamat pagi salam sejutra Ini satu berita baik yang kita tunggu-tunggu Untuk Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan Kalau selama ini ada orang sibuk Meramalkan Kerajaan Perpaduan ini Tidak mempunyai halat tujuh Kerajaan Perpaduan ini kononnya Mereka tidak akan kemana dan tidak akan bertahan lama Selain daripada itu Kalau kamu masih ingat, anda masih ingat Hadi Awang menyatakan bahwa Kerajaan Perpaduan ini Tidak akan bertahan lama Dan akan tumbang pada bila-bila masa Itulah ramalan Hadi Awang Ada juga yang menyatakan bahwa Kerajaan Perpaduan ini Yaitu Gabungan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan Tidak akan berjaya Kerana mereka akan bersengketa Apabila munculnya Pilihan Raya Negeri Pada bulan Jun ini Namun demikian Semua yang dijangka Semua yang diramal Semua yang dikata itu Meleset seratus peratus Tidak seperti yang dijangka Manusia hanya boleh Merancang tetapi Tuhan lah yang menentukan Pagi ini kita digemparkan dan digembirakan Dengan satu perkara yang luar biasa Yaitu Kesepakatan Antara Parti Barisan Nasional Dan Pakatan Harapan di Selangor Akhirnya Menjadi kenyataan Hari ini disahkan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan Selangor Mencapai kata sepakat Pertahankan kerusi asal dalam pilihan raya negeri Wow Ini memang satu capaian Pencapaian keberhasilan yang Amat membanggakan dan luar biasa Dengan keputusan seperti ini Barulah buku bertemu ruas Yang mana Parti bersatu Mahupun Gabungan Perikatan Nasional Kini harus semula takut Dan harus semula Berfikir sedalam-dalamnya Adakah mampu mengalahkan Gabungan Dua gergasi besar ini Yaitu Barisan Nasional Dan Pakatan Harapan Barisan Nasional BN Dan Pakatan Harapan PHD Negeri Selangor Mendapat kesepakatan awal Mengenai parti yang menang Dalam pilihan raya umum PRU Yang lalu Akan mempertahankan kerusi asal mereka Untuk pilihan raya negeri PRN Negeri depan Menurut laporan media Kata sepakat tersebut Dicapai bersama melalui Rundingan pusingan kedua Mengenai pengagihan kerusi Pilihan raya negeri pada Isni lalu Ahli Barisan Nasional Yang hadir pada mesyuarat tersebut Diwakili Oleh timbalan pengurusi Amnon Selangor Datu Johan Aziz Bersama beberapa Pemimpin BN lain Manakala PH Pula diwakili Timbalan pengurusi PKR Selangor Burhan Aman Shah Setiausaha DAP Selangor Eng Siwi Lim Dan timbalan pengurusi Amanah Selangor Azli Yusuf Terdahulu Amnon berjaya Memenangi lima kerusi Di kawasan Selangor Iaitu Sungai Air Tawar Sungai Panjang Hulu Bernam Semenyi Dan Sungai Burung Hal itu menjadikan Amnon sekaligus Akan mempertahankan Lima kerusi Yang dimenangi Dalam PRN Akan datang Dalam pada itu Parti-parti Yang berada Dalam kerajaan Perpaduan juga Telah bersetuju Untuk mempertahankan Kerusi masing-masing Melibatkan Parti yang menang Sebelum ini Saudara-saudara Sekalian Ini adalah Keputusan Dan Satu Kemenangan Besar Buat Kerajaan Perpaduan Bayangkan saja Dua gergasi Yaitu Barisan Nasional Dan Pakatan Harapan Yang selama ini Disangka Dijangka Diramal Tidak dapat Tidak akan dapat Bekerjasama Rupa-rupanya Boleh bekerjasama Di sebuah negeri Yang bukan Calang-calang hebatnya Yaitu Selangor Jadi Saya pikir Ini satu berita Yang paling buruk Yang mungkin Diterima oleh Muhyiddin Yassin Di saat PRN Makin Menjelang Apa pendapat Anda Sila tinggalkan Komen Anda Dan mohon Bantu Tekan butang Subscribe Untuk mendapatkan Isu terkini Dari channel ini Ikuti terus Ulasan Selepas ini Selamat pagi Anak-anak Mahadir Kalau sebelum ini Kita digejutkan Dengan Pendedahan-pendedahan Yang luar biasa Berkaitan dengan Pentadbiran Tun Mahadir Muhammad Sebelum Beliau bersara Ataupun Sebelum beliau Menarik diri Daripada menjadi Perdana Menteri Baru-baru ini Kita juga digemparkan Dengan Satu lagi Keputusan Apabila Periakatan Nasional Menolak Permohonan Parti Pejuang Yang kini Diterajui Oleh anak Mahadir Untuk menyertai Perikatan Nasional Akhirnya Mukriz Mahadir Kecewa Dan juga Telahpun Memberikan Kata putus Kepada Perikatan Nasional Namun Demikian Selepas Beberapa Hari Perikatan Nasional Menolak Permohonan Parti Pejuang Untuk menyertai Perikatan Nasional Ini Kenyataan Terkini Daripada Timbalan Presiden Parti Pas Yang Memang Saya pun Setuju Dengan Perkara itu Yaitu Tuan Ibrahim Tuan Man Mencadangkan Pejuang Wajar Bubar Dan Ahli Menyertai Pas Dan Bersatu Timbalan Presiden Pas Tuan Ibrahim Tuan Man Berkata Perikatan Perikatan Nasional Menolak Permohonan Pejuang Untuk Menyertai Gabungan Itu Kerana Risau Kemasukan Parti Baru Menjelang Pilihan Raya Negeri Akan Mengganggu Perbincangan Pembahagian Kerusi Masa Dia Masuk Dekat PRN Parti Komponen PN Sudah Bincang Bila Terima Masuk Yang Mungkin Akan Mengganggu Proses Perbincangan Yang Sedang Berjalan Katanya Seperti Di Petik FMT Pejuang Kalah PRU 15 Dan Setiap Calonnya Termasuk Bekas Pendana Menteri Dr. Mahathir Mohamad Kehilangan Uang Deposit Parti Itu Sejak Itu Dilanda Krisis Dengan Dr. Mahathir Mohamad Menyertai Putra Pimpinan Ibrahim Ali Manakala Anaknya Mukriz Coba Memohon Supaya Pejuang Menyertai Gabungan Perikatan Nasional Penyatuan Umat Tidak Akan Berlaku Sebab Mereka Pejuang Bukan Parti Utama Seperti Amno Atau Bersatu Kata Tuhan Ibrahim Walaupun Pejuang Masuk Pilihan Raya Ia Kalah Hampir Semua Dan Mereka Akui Hilang Deposit Katanya Lagi Tuhan Ibrahim Juga Berkata Pejuang Wajar Dibubarkan Dan Ahlinya Menyertai Pas Atau Bersatu Itu Lebih Baik Berbanding Banyakan Parti Kecil Kerana Akhirnya Ia akan Menimbulkan Masalah Kata Beliau Lagi Selain Mukriz Yang Juga Adun Jitra Pejuang Juga Memegang Tiga Kerusi Dun Iaitu Anak Bukit Di Kedah Serta Jeram Dan Kuang Di Selawar Yang Dimenangi Ahli Pejuang Ketiga Bertanding Di Bawah Tiket Bersatu Dan Pakatan Harapan Pada 2018 Saya Jangka Mereka Tahu Dengan Bersendirian Dia Tak Boleh Bertahan Kerusi Itu Maka Dia Cari Gabungan Lain Kata Tuhan Ibrahim Mesuhat Majlis Tertinggi PN Pada 21 Maks Lalu Memutuskan Untuk Menolak Permohonan Pejuang Menyertai Gabungan Itu Bagaimanapun Setiausaha Agung Perikatan Nasional Hamza Zainuddin Tidak Memberikan Sebarang Alasan Mengapa Gabungan Berkenan Memutuskan Untuk Menolak Pejuang Hamza Dalam Kenyataan Menolak Pejuang Juga Tidak Menyebut Tentang Gerakan Tanah Air GTE Yang Dilapor Berhasrat Untuk Menyertai Parti Perikatan Nasional Mesorat Perikatan Nasional Berkenan Dipengerusikan Oleh Presiden Bersatu Sendiri Muhyiddin Yassin Selaku Pengurusi Perikatan Nasional Dan Dihadiri Oleh Presiden Pas Hadi Awang Dan Presiden Gerakan Dominic Cloud Sekian Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tentang Isu Kali Ini Adakah Anda Juga Bersetuju Dengan Kenyataan Tuan Ibrahim Tuan Man Ini Supaya Parti Pejuang Dibubarkan Saja Dan Ahli-Ahlinya Menyertai Parti Pas Atau Bersatu Pada Pendapat Saya Ini Satu Perkara Yang Menarik Dan Saya Juga Setuju Dengan Apa Yang Dikatakan Oleh Tuan Ibrahim Tuan Man Kerana Apabila Parti Pejuang Menyertai Perikatan Nasional Itu Akan Menyebabkan Perikatan Nasional Menambah Masalah Mereka Sendiri Dengan Pembahagian Kerusi Yang Makin Menjadi Susah Selain Daripada Itu Ianya Juga Akan Menyebabkan Kekeliruan Para Pengundi Berkaitan Dengan Siapa Sebenarnya Parti Melayu Yang Dominan Di Dalam Gabungan Tersebut Kerana Ianya Sudah Ada Pas Dan Juga Bersatu Di Dalam Perikatan Nasional Sekian Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Ikuti Terus Ulasan Selepas Ini